Rata-rata ibu-ibu mah punya lejing macan. Hah ibu-ibu mah punya? Biar kata daster apa punya lejing macan. Lu katanya lejing macannya macan Asia ya? Gerindra, Indonesia harus jadi macan Asia. Nah ini nih, biar gilang Baskara terus fit. Gue takut, Ned. Enggak lah. Mas Reza jangan, ketawa-ketawanya ini loh yang bikin selesai. Ada sisanya? Kenapa sih mas Reza jangan gitu dong? Gak berasa sih kalo lagi ketawa ada sisa-sisanya. Iya, cuma jangan ketawa-ketawa ada sakitnya. Tapi lo pernah liat kan dia bagaimana ininya nih, cara kerjanya. Dia memproyeksikan kesitubuh lo ke tembok nih. Sakit beneran? Ada sakitnya. Oh ada sakitnya. Sehat lah gilang lah. Kita nih ngobrol dong, jangan diam-diam. Pengen fokus ke penyakit lo. Lo yang ngeliatin itu. Gimana po? Tapi po, menurut lo kisahnya si gilang Baskara nih? Dia sebagai seorang ayah baru bagaimana menurut lo? Bertanggung jawab kah? Mirip sama suami lo kah? Si siapa? Fajar? Toppan. Toppan. Nali ya? Toppan. Anak jalanan. Emang beneran anak jalanan ya? Iya. Sebenernya nama doa. Iya beneran. Toppan beneran anak jalanan. Nama Toppan jalanan juga. Iya. Iya ya. Bagaimana po? Sama ga karakternya? Kayaknya ini mah lebih perhatian ya sama anak ya. Anak apa istri? Anak apa istri? Dua-duanya insya lo. Insya lo. Mon, mau punya anak berapa mas gilang? Ah! Ah! Anak berapa? Tuh, banyak ngobrol tidak keriak. Sekarang bangun-bangun sini deh pok. Ini mau dipukul ga? Boleh pukulannya. Mas sakit apaan? Apa mas? Sakit apaan? Lambung. Oh lambung. Oh iya? Apa tuh? Kayak suka makan, suka telap gitu. Itu benar. Ada apa itu? Ada menu, menu. Anak. Orang mah kalo syuting, matadornya ada tulisannya. Gimana sih ini kantung? Spindol aja ga? Nah di produksi lainnya juga udah pake plasma, TV. Ini lah matador papan tulis kosong. Lu ga berusaha itu Mario tuh ya. Spindol. Cah! Kau punya anak berapa mas gilang? Kejauh ini sih satu dulu sih. Atau dulu. Kalo lo dulu pok, lima emang rencana atau? Enggak! Enggak aja biasa. Enggak. Kalo orang nanya. Enem, meninggal satu. Enggak rencananya. Rencananya sih pengen dua, sepasang. Tapi waktu itu. Tuh dengerin dong kalo nanya jawa. Gak ada jawa. Gak ada jawa. Jadi cowok, 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 cowok. Pengen sampe dapet cewek. Apaan tuh mas? Pengen sampe dapet cewek. Ini badan. Memang suka ringkih. Gitu. Coba suka masuk angin. Masuk angin ya? Iya. Iya sih. Tapi bener sih gue selama nikah tuh kayaknya gue sama bini gue lebih sering sakit gue. Oh karena begadang kali? Gua harusin bayi? Sebelum. Dari sebelum. Dari awal nikah tuh kayaknya gue lebih sering sakit gitu. Kayak apa tau tuh ngenak badan, sering lebih cepet. Dibanding dia kayaknya lebih. Ini karena bolak-balik gak? Be fit. Bali, Jakarta. Kan Bali, Jakarta baru pas punya anak. Iya. Mas mau ngelahir kan sebelumnya kan. Enggak. Apa jawabannya tadi biar kita ngerti? Apa tadi? Apa tadi? Rencana gak punya lima anak? Berarti tadi pertama cowok, cowok, cowok. Karena pengen punya anak cewek jadi. Tuh dia jalan gini enak. Gak khoncin deh kok. Gak khoncin deh kok. Gak khoncin deh kok. Gak khoncin deh kok. Masa di keser. Yang kelima, yang kelima boleh dapet cewek. Bali bacal gak? Biar bisa. Gue pengen remet. Iya betul. Gak berani gue gak remet macan. Gak remet macan gak berani. Kalo yang minta pub lu orang kayak gila, dikasih gak? Saya kasih. Emang bener kalau diminta pub? Saya sih enggak cuman temen ada. Cuman kayak buat yang nganterin pulang apa gitu suka ada. Tuh. Kan mungkin adek baru sekarang baru sadar ternyata ada orang yang petisnya orang jelek. Suami lah atunya. Enggak semua tuh ada marketnya. Pasar bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Iya. Bagaimana cara menciptakan pasaran buat pocitra? Nah. Gimana? Dengan gini pake baju macan. Pake roll rambut. Lama-lama ada gilaf juga. Lama-lama liat macan terus ya? Iya. Di episode mau gini terus macan? Enggak ada juga. Enggak nih emang punya atau dibeli internet? Emang punya banyak. Enggak kenapa lu punya baju macan? Itu yang aneh. Enggak usah lu pikirin. Kan waktu di Kompas TV pake baju macan menang tuh. Pake macan Pulau Gebang. Laging koran punya? Ada. Aku tau sih. Iya. Kebaca seleranya sih. Kalau udah punya baju macan lagi koran. Iya. Karena kita pengen diperhatiin. Iya. Jadi sebenernya baca-baca kan. Dapet tapi. Dapet perhatiannya. Kaget sih yang mual doang. Kadang-kadang kalo sharing sama komunitas gitu. Kadang-kadang gue suka ngasih. Kadang-kadang nanyanya gimana sih cara dapet premis atau gimana. Dengan gitu. Gitu dong. Tapi saya pernah itu waktu yang suci. Itu apa disini? Dijurikan sama ini. Gak lulus. Yang pasti mana? Di Kompas. Yang pasti di Jakarta? Yang di bilik-bilik itu. Yang di Jakarta? Yang satu kamar. Yang tahun lalu? Yang Merigen? Iya. Yang satu kamar. Oh. Gak ada penonton. Oh buat suci ya? Suci audisi. One X yang terakhir. Oh terakhir X. Suci X. Iya. Iya. Tapi gue gak cerita apa kan? Saya gak lulus. Nyari premis. Oh iya. Gue selalu bilang jangan otak-otak isam tuh. Aduh. Apa tuh otak-otak isam? Otak, aduh. Nah. Karena apa tuh mas? Otak. Nih. Apa namanya? Jantung. Aos, kaos. Entil. Bagaimana sininya ada sedikit bermasalah. Kalau yang ada hitam-hitamnya flek-fleknya sedikit. Apa yang pegang gilang aja? Ada sedikit ada flek-flek dikit. Oh di dalemnya? Deket paru-parunya mungkin kalau di sini. Anmau ngerokok? Ah. Ah. Mas gila ngerokok? Enggak. Enggak. Tapi baru-baru aja dia nge-fap. Iya bener. Kalau aku nge-fapenya. Maka ada flek. Oh iya ya? Maksudnya dari dulu ya? Dari dulu. Rokok dulu. Jadi gak kaget. Aduh. Iya bener-beneran sehat loh. Gak selesai gue cerita nih tadi kan. Nah jadi premis otak-otak iseng. Iya maksudnya pikiran iseng di otak tuh harus selalu lu. Hidupin. Hidupin kayak misalnya. Gue selalu nyontohin gitu. Misalkan lu di mall nih ngeliat ada ibu-ibu pake legeng macan. Pasti kan dalam otak pasti pengen ngomentari. Ya kayak gitu-gitu tuh biasanya jadi premis. Nah ini kan punya stress kan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang liat legeng macan. Tidak iseng tapi malah rangsang. Siapa? Gak tau. Ya itu bisa jadi materi sendiri kan. Iya bener. Oh orang gak ada sebelah sama legeng macan kalo pasti suka. Nah tetep bisa. Ya gitu maksudnya pasti setiap manusia ada otak-otak isinya. Tapi ya rata-rata ibu-ibu mah punya legeng macan. Oh ibu gua punya. Biar kata daster apa punya legeng macan. Lu katanya legeng macannya macan Asia ya? Gerindra. Indonesia harus jadi macan Asia. Aduh. Nampak gua mas. Nampak gua mas. Suka sakit kepala. Liangan gitu lebih. Ya sempet sih tapi minggu-minggu lalu sih ada sih. Mata agak kunang-kunang kalo disini. Iya kadang-kadang. Ada bagian saraf yang kegeser. Kok bisa? Yang bener-bener mah gitu. Pusingnya. Itu yang menyebabkan. Iya awalnya. Kok gak tau ya? Mas ya. Apa nih? Maksudnya. Sarafnya ada disitu. Nih bagian sini nih. Nah. Nah disini. Oh. Kegeser dia? Ada yang kegeser. Penyebabnya? Lari ke mata. Penyebabnya apa mas Rezako bisa geser dia? Ada saraf yang lemes. Yang mengganggu saraf mata. Gimana sih? Sarafnya lemes gak ganggu saraf mata. Iya. Tapi gak gawat. Biasa aja. Atau lumayan. Ya. Agak sedikit lumayan sih. Ya agak sedikit lumayan. Jadi apa nih? Itu makanya pake kacamata. Itu makanya pake kacamata. Iya bener. Kenapa po? Ya kan karena ada saraf jadi pake kacamata. Mas soalnya kan gue kira kan sering pusing karena darah rendah katanya kan. Kalo harus duduk tuh bangun tuh pasti. Emang pernah jatoh? Palanya. Palanya doang? Iya maksudnya nabrak. Oh jatoh. Enggak sih belum pernah sih. Itu kenapa masih bisa begitu? Ya mungkin karena ada. Makin kencapan namanya. Ada sedikit. Ada cairan minuman yang mengganggu di bagian saraf. Bagian kepala. Cairan minuman. Cairan minuman. Cairan minuman. Cairan minuman. Cairan minuman. Minuman apa yang gak cocok di bagian kepala? Kalo disini. Minuman apa minuman keras? Udah lama sih gak. Iya makanya minuman apa mas? Iya alkohol kalo disini. Oh kenapa lu ngomong. Iya iya. Oh bekas-bekas dulu. Iya. Bekas-bekas dulu. Kan udah lama. Dulu tuh 2 hari lah. Sopi lagi. Jadi saraf yang kecilnya itu lemas. Jadi mengganggu sering keliengan. Mengganggu ke mata gitu. Emang suka keliengan loh. Gak suka sih tapi bukan-bukan sering. Bukan karena kurang tidur doang tuh mas? Engga sih. Yang sering tuh suka ada kedutan nih yang kiri. Terus kalo gua googlin tuh salah satunya alkohol malah. Kalo sering kedutan. Nyambung tuh masyaraf mata tadi. Ini bukannya mau ketemu. Iya. Mau ketemu ada pertanda, mau ketemu yang jauh. Atau mau tangis. Kedutan gitu. Nah itu kenapa tuh mas? Ini bagian kepala. Itu kelingking kepala. Bagian tarikannya khusus kepala. Oh iya 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 iya. Sakit lang? Engga. Pake mana? Itu dia cowok aja sakit. Abang kita ini mbak si Raisa. 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 Sip. Aman mas ya? Mudah-mudahan lancar terus dengan secara alir-alir oksigen. Dan semua bisa membuat Gilang terus memfasilitasi bayinya bernama Saka. Tunggu dia selonjoran juga ngapain? Gak apa-apa. Tunjukin kaki jelek. Engga gua kira mau diobatin juga. Nyerah deh. Soalnya dia ikut selonjoran. Dari Andi gini mulu dicuekin sama Mas Reza. Gak terima dia. Mas Reza gak mau? Si Pojitra. Karena Mas Reza gak bisa ngobatin macar. Belum belajar. Belum belajar. Tadi apa? Di luar. 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 Siap lang. Terima kasih ya. Terima kasih. Yang terbaik buat Gilang Mas Reza. Jadi bapak baru. Terima kasih. Semangat begadang ya. Terima kasih. Makasih ya Po. Mas Reza makasih ya. Sampai ketemu lagi di Parno. Terawang. Tidak terima kasih. 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 Kamu penjaga lantan angker ya? Ini malu selimci! Ini malah marah lo ini Ini malah marah lo ini lo Ini kamu ratu yang disini Ini yang jenazah nih kayaknya Gampirnya kayak zombie sih Harus di tenggelam tan Kan lu disalam lagi kan Ancur gila ini Bapak banget Mas, ga liat? Ya ya, kru kru ke kru Nempel ke kru Unfortunately, Tentang watts